Oke, balik lagi sama gue Maul, Content Marketing Strategist dari Werina Sia. Nah, di video produk review kali ini, gue kemarin udah bikin video first impression-nya. Jadi, kali ini gue akan review produk baju lari dari brand yang cukup ternama buat kalangan anak lari yang bisa dibilang brand premium, brand culture, yaitu Size Sky. Nah, yang akan gue review kali ini yaitu baju larinya dulu. Yaitu yang pertama disini ada yang Stickman Face T-shirt, dan yang kedua disini ada yang Clean Combat. Tapi ini untuk yang perempuan, jadi karena ini potongannya untuk perempuan. Nah, mau tau gimana reviewnya? Langsung aja cek videonya. Oke, yang pertama gue mau bahas desain dan materialnya dulu. Jadi, untuk bahannya, ini dia menggunakan bahan daur ulang seperti yang recycle polyester. Untuk lebih detail lagi, biar gue nggak salah, ini gue tampilin on paper, detail bahan keduanya. Nah, yang pertama, karena ini adalah baju lari, yang mungkin yang bisa gue kasih lihat adalah tampilan visualnya. Jadi, memang mudah-mudahan ini nanti kebantu ya visualnya, karena ini emang paling enak kalau dirasain secara langsung. Jadi, bahannya ini sangat lembut menurut gue. Karena ini bukan kayak gue nge-review terus gue bagus-bagusin, tapi emang gue pertama kalinya nyobain jersey yang bisa dibilang harganya cukup wow. Kalau waktu pertama kali tau yang gue kira, awalnya ini mungkin karena yaudahlah, dia cuma karena brandnya aja. Tapi ternyata ada harga dan ada geda rupanya juga. Dan ini gue kasih lihat aja tampilan yang pertama, yaitu yang paste t-shirtnya ini, yang stickman. Dan ini dia baru rilis kalau nggak salah setelah video ini tayang. Nah, dia tuh bahannya cukup elastis, terus di sini cukup lembut. Menurut gue ini kayak, nanti coba gue bantu visualnya. Nah, dia bahannya di dalamnya tuh cukup lembut. Terus, yang gue suka adalah dia memiliki fitur yang namanya size skydry yang kalau keringetan tuh dia cepat keringnya kayak gitu. Terus, ini gue kasih lihat aja tampilannya kayak gini. Dan waktu gue pertama kali nyuci, gue ngerasa dia waktu kena air gitu, misalkan udah kerendam semua, dia tuh kayak membel gitu. Pokoknya ada sensasi yang cukup beda lah dibanding jersey-jersi sebelumnya ya. Mungkin jersey-jersi biasa lah. Terus, kalau yang Clean Combat ini, ini desainnya sebenarnya ini WMNS atau woman itu sebenarnya cuttingan untuk perempuan dan ternyata bener aja. Tapi, biar gue tau bedanya, ya airnya gue pake juga tetep sih. Jadi, nanti hampir sama sih hasilnya. Menurut gue dia juga sama-sama cepat kering. Dan untuk bahannya juga sama-sama lembut. Dan kalau dicoba, ini bahannya entah sama atau hampir sama karena mirip. Nah, seperti ini tampilannya. Dia bahan waktu dicuci juga kayak gini, kayak yang si Saiska yang PST shirt ini karena dia membel gitu kalau kena air saking lenturnya. Nah, mungkin untuk bagian desain dan materialnya itu aja. Nanti gue ceritain lagi pengalaman gue waktu menggunakan kedua baju lari ini. Oke, gue akan ceritain gimana rasanya waktu lagi pake baju lari dari si Saiska ini. Jadi, sebelum gue pake, gue dikasih tau kalau yang biasanya, kalau misalkan kalian lari menggunakan jeristi biasa, dia kan kalau keringetan udah long run itu bisa basah banget sampai ke bawah-bawah. Dan biasanya itu nempel. Yang bikin risti itu kalau kita tarik-tarik gini, dia akan nempel. Nah, ternyata waktu dibilangin dia katanya gak nempel, waktu lagi keringetan ya, bener-bener sih bener kan waktu gue denger itu. Dan ternyata pas gue coba beneran, waktu gue abis lari dan basah banget, dia beneran gak nempel yang melekat gitu. Jadi, ini gue tampilin aja nanti ada videonya waktu gue lagi lari. Jadi, dia bener-bener gak yang lepek nempel ke badan gitu. Dan sepengalaman gue, jadi waktu lagi lari, biasanya kalau udah basah banget, kejebur gitu, rasanya keringetannya tuh, dia bisa sampai bawah keringetnya. Kayak di bagian bawah. Nah, tapi kalau di waktu selama gue pake Saiska ini, dia tuh pelan-pelan gitu. Jadi, misalkan gue basah pertama di bagian dada, nah itu dia akan mengerucut, seperti melengkung gitu, sampai perut. Nah, nanti mungkin kalau udah makin basah banget, baru dia sampai si paling bawah ini. Tapi kalau enggak, kalau enggak basah-basah banget, dia akan nahan sampai, mungkin kira-kira ya sampai si bagian perut aja. Jadi, gak basah banget sampai ke bagian bawahnya. Nah, itu pengalaman gue soal yang kayak, apa, kalau keringetan banget itu gak nempel. Terus, yang sebenarnya Clean Combat ini juga, semalam gue juga coba, dia sama, gak kering, eh apa, gak nempel juga. Lalu, selain itu, gue mau bahas pengalaman gue waktu pake ini dan ternyata gak bau. Nah, itu menurut, ya mungkin karena gue gak tau yang namanya antibacterial, atau mungkin gue pernah pake, tapi antibacterial yang bohong-boongan kali ya. Jadi, pas gue pake baju ini adalah, ternyata biasanya gue tau banget kalau gue selesai lari long run gitu, misalkan di minggu pagi, udah basah banget. Dan itu pasti gue langsung ganti karena bau banget. Tapi, pas gue pake si Say Sky ini, yang face t-shirt ini, dia gak bau sama sekali. Ya, mungkin baunya bau baju baru kali ya. Karena emang yaudah ini aroma khas baju baru, mungkin kalian juga bisa ngebayangin karena kalian pernah nyoba baju baru juga. Ya, kurang lebih baunya kayak gitu. Jadi, gue iseng nyoba, waktu gue selesai lari pake baju ini, malemnya gue cuma balikin aja, bajunya ini gue balikin gitu, dan gue jemur, gue gantungin aja gak jemur kena si nama matahari karena malem. Dan, besok paginya gue pake lagi dan ya gak bau, ya walaupun pas gue tanya orang CSK-nya, kira-kira bagusnya kalau selesai lari atau selesai aktivitas, langsung cuci atau enggak ya, tetap katanya langsung cuci. Tapi kemarin gue nyoba, biar ya penasaran aja kira-kira dua kali pake tetep bau apa, enggak ternyata enggak. Jadi, menurut gue antibakterialnya berfungsi dengan baik gitu. Nah, selanjutnya ini gue cuci dan gue ngetes gitu kan seberapa cepet keringnya kalau dia dijemur. Nah, ini gue gak pernah jemur langsung kena sinar matahari karena biasanya gue malem sih. Dan rawan ilang juga bahaya banget kan kalau ada yang tau baju ini dan gue jemur di luar. Jadi, gue nyoba misalkan kurang lebih jam 8 malem atau jam 9 malem, gue angin-anginin aja. Jadi, kurang lebih paginya sih udah cukup, ya walaupun masih agak adem-adem banget, ada adem-ademnya gitu, kayak dingin-dinginnya. Tapi, paling enggak udah enggak lepek-lepek banget. Jadi, kalau untuk di angin-anginin doang, dia cukup oke sih. Jadi, cukup cepet kering tanpa sinar matahari. Nah, selanjutnya gue mau nge-share pengalaman gue juga waktu menggunakan si Say Sky yang face t-shirt ini. Jadi, kalau kalian lihat di sini. Ini gue coba zoom tampilannya. Dia tuh kayak ada bahan yang keluar gitu. Nah, ini gue nyadarnya setelah gue pakai running belt. Nah, jadi mungkin emang di tiap pakaian, kalau kita pakai running belt, suka terjadi gesek-gesekan antara jersey atau dengan celana atau dengan running belt-nya. Jadi, biasanya kan gue kalau pakai running belt, itu di dalam ya. Running belt dulu, baru bajunya di luar. Nah, kemarin gue nyoba setelah lari. Jadi, pas lari gue masih pakai running belt-nya di dalam, tapi setelah gue pulang gue naik motor. Gue pakai running belt-nya itu di luar baju. Jadi, baju dulu baru running belt-nya. Nah, setelah itu ya kurang lebih enggak sampai 20 menit gue naik motor dan gue copot si running belt-nya ini. Dan ternyata di sini ada, menurut gue sih mungkin ini dari running belt-nya ya. Jadi, kalian bisa berhati-hati kalau misalkan menggunakan jersey yang bahannya halus untuk mengurangi gesekan antara running belt atau barang-barang lain dengan jersey kalian. Jadi, biar makin terjaga dan makin awet kayak gitu. Tapi, menurut gue ini ya enggak terlalu bermasalah banget sih. Cuma itu gue share pengalaman gue aja. Oke, kurang lebih tadi gue udah kasih tau gimana desain dan materialnya dan gimana pengalaman gue waktu menggunakan jersey C-Sky ini. Nah, jadi ya mungkin kesimpulannya kira-kira worth it atau enggak. Ya, itu balik lagi ke kalian. Tapi, menurut gue, gue pertama kalinya memakai jersey yang bisa dibilang cukup premium ya harganya karena bisa kalian cek sendiri lah. Kalian nanti bisa cek gimana atau berapa harga dari jersey C-Sky ini. Nah, gue kira kan yang tadi gue awal bilang, kirain cuma sekedar branding aja, brand culture, brand premium. Tapi, ternyata ada harga, ada kualitas juga. Jadi, yang gue suka ya bener sih fitur atau teknologi si drive C-Sky Dry-nya ini yang kalau keringetan itu dia enggak lepek dan nempel ke badan. Dan, selain itu yang antibakterial atau yang enggak bikin bau uplock itu menurut gue cukup ajaib. Ya, bagi gue personal ya karena gue mungkin selama ini pakai jersey lari yaudah yang kayak gitu-gitu aja. Yang bikin beda adalah disensi jersey-nya doang. Tapi, kalau secara bahan mungkin hampir sama, mirip-mirip. Nah, makanya waktu gue dikasih kesempatan untuk nyobain ini, rasanya ketahuan banget, jomplang gitu perbedaannya. Dan, mungkin buat kalian yang penasaran, kalian juga bisa lah untuk menginvestasikan uang kalian satu aja buat beli jersey yang kayak gini. Yang mungkin cocok untuk long run, jadi kayak kalian enggak akan lepek-lepek banget lah kalau long run keringetan jauh. Karena, sepanjang jalan mungkin bisa sambil ngeringin bajunya juga secara enggak langsung kayak gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kayak biasa jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram at Werin Asia Official. Nah, kalau kalian suka TikTok-an, kalian juga bisa follow TikTok kita di at Werin Asia Official. Dan, kalian juga bisa beli produk yang telah kita review di website wea.id dan seluruh marketplace Werin Asia. Gue Maol, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!